Welcome to Dr. Sonia Wimbisono Youtube Channel Jangan lupa klik subscribe, klik subscribe Karena subscribe itu gratis Klik like, klik like, klik share, share Agar teman-teman bisa dengar juga manfaatnya Klik lonceng, gambar lonceng, silahkan komentar sebanyak-banyaknya Oke Ya, olah terima kasih nih udah bergabung hari ini Bersama para teman-teman dan reseller Love Me semua Dan bersama kita juga ada Dr. Ekles dari Dr. Faganza Halo Dr. Ekles Halo, Dr. Sonia Hari ini kita bincang-bincang nih tentang Ola Ramlan yang hits Artis paling hits nih ya Dari dulu sampe sekarang Nih mau nanya, lo ada menang jadi artis atau influencer sih lah Kan sekarang jamannya dulu berubah ya dari dulu sampe sekarang Ola kan kayaknya udah hits sejak tahun berapa ya sebelum ada social media ya Ya dulu aku mulai mencoba-coba photoshoot Atau itu pada saat umur 16 tahun ya Tapi SMP umur 15 gitu juga udah mulai foto-foto kan dulu Ada majalah gadis, ada majalah model, ada majalah aneka ya kan Dulu terkenalnya via majalah pasti Terus kemudian sampe akhirnya aku mulai SMA Mulai tuh jadinya majalanya majalah naik-naik terus kan sampe akhirnya ke majalah Femina Tapi pada saat aku umur 20 Ada lah iklan Kan kopi yang disitu aku dibilang yang disebut Pagi Dona Zaman dulu Yang giginya hitam Dr. Ekes belum lahir Nggak kok, udah kok Ya ingat banget Pagi Dona itu mau olah banget Dengan gigi hitamnya itu kan Zaman dulu Zaman dulu Terus apa ya akhirnya sampe akhirnya di jaman sekarang udah 2020 ya kurang lebih aku mungkin udah 22 tahunan lah ya di dunia entertainment Jadi ya segala macem sih dari iklan kemudian foto-foto majalah kemudian main senetron Terus ya jadi figuran Sorry ada telpon tiba-tiba Jadi figuran terus sampe akhirnya jadi Sampai sekarang ya udah timbul lah di 2010 adanya Instagram kemudian Instagram hits di 2012 Akhirnya aku mulai ikutan tuh aku ikutannya malah di 2015an gitu Sempat ditukul segala ya waktu itu ya Yang waktu tukul lagi Aku jadi host juga Host tu, host infotainment Ya semua Pastinya kalau artis semuanya akhirnya bisa nyanyi juga sempet tinggal juga sempet punya Sama Dewi Sandra ada waktu itu Ya semuanya dicoba Halo yang baru gabung Iya halo teman-teman Terus bedanya apa sih jadi artis sama influencer enakan malah lah Artis sama influencer Instagram terus ya Kayaknya sih kalau zaman sekarang sih hampir dibilang udah mirip ya Karena kan kita menggunakannya sosial media Jadi semuanya kayaknya ya kurang lebih kalau mau apa-apa kan Sekarang ya kan dengan banyaknya influencer sesuatu barang apa sekarang menjadi lebih laku gitu Ya tergantung sih sebenarnya artis dan influencernya tuh seperti apa Kalau memang disukain sama banyak orang ya akhirnya pasti akan ngeboost barang tersebut Ola kan terkenal banget nih perfeksionis di kalangan sosialita ya Wah kalau pakai baju dari atas sampai ke bawah liat tau Instagramnya Bagus banget tuh beda banget sama Instagram gue tuh dokter ekles ya Mencing banget ya Dia menacing banget tau gak sih liat Instagramnya Kan bagus ya dokter ekles ya menacing banget gitu Dari atas saya bawa semua Itu bisa gitu sih perfeksionis atau bawaan ol Kenapa-kenapa atau gimana lah Atau emang karakter Sebenarnya aku tuh kalau Instagram kan aku memang suka tone 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 warnanya sama Terus lumayan OCD Jadi kelas gitu gak Ya tapi perfeksionis ya Tapi perfeksionis ke arah yang bagus ya Berarti rapi Jangan-jangan lemari baju pakaiannya sama rata semua tuh Ya hitam-hitam Atau warna hitam, putih Warna-warni, warna-warni Aku juga gitu mau lah habis sama Suami gitu juga lah Suami barang-barangnya gak boleh disentuh Kenapa? Pokoknya Ovar punya aturan sendiri Kalau aku yaudah Yang kalau dia Pokoknya dia gak boleh disentuh aja Kalau lemari-lemari Misalnya lemari sepatu atau lemari tas atau apa Dilap Punya dia gak boleh dilap Gak boleh berubah sempatnya Jadi aku bilang kalau mau ngelap Ataupun foto dulu Biar gak berubah Suamiku emang punya pemikiran sendiri Kebiasaan apa nih yang paling olah Dan suami sukain Suka dikerjain bersama Apa ya Kalau sekarang-sekarang sih Buka puasa bareng kan Ya suami lebih banyak di rumah Ya kita suka main-main game juga bareng Ya gitu-gitu aja sih Normal Normal aja Biasa-biasa Cuman kan karena sekarang Lagi kondisinya COVID-19 Jadi kita juga gak bisa jalan-jalan ke mal Biasanya kita nonton bioskop Tapi sekarang akhirnya yaudah di rumah aja Akhirnya aku masak Aku kan gak suka masak Aku bisa Tapi gak suka Terus yang tahu baso itu masak sendiri Iya Dibanggungin sama asisten aku Wah Harus cobain Dr. Eklis Katanya enak banget loh Sampai Raffi Ahmad bilang enak banget Dr. Eklis hang ya Lah mau nanya Ada titipan pertanyaan reseller Mau nanya Kenapa nih kok Mau kolaborasi sama Love Me Dan sukanya Love Me Itu apanya aja Kenapa aku mau kolaborasi dengan Love Me Karena aku ini Orangnya lumayan Apa ya Gak dibilang perfectionist ya Kata orang perfectionist Tapi aku gak mau bilang kayak gitu Pokoknya aku tuh Suka sesuatu yang bersih Semuanya harus bersih Kalau dateng dari mana aja Sebelum ada COVID-19 itu Aku tuh udah Aware banget soal misalnya Aku belanja bulanan Itu semuanya aku lap Pakai tisu basah Atau enggak Pakai lap yang ada antiseptiknya gitu Nah Setelah tiba-tiba ada virus seperti ini Sebenarnya sebelum ada virus Juga aku tuh udah seneng sama Love Me Karena kan ini adalah antibacterial spray Dan juga aman buat bayi Aku punya bayi baby Dan juga food grade Jadi Dan juga bisa ngeharumin uangan Jadi menurut aku Ini adalah sesuatu yang aku suka Nah pada saat Sonia Punya Aku udah kayak Aduh harusnya gue bikin ya Harusnya gue bikin Terus tiba-tiba Ibu Sonia Nawarin dong Oh langsung banget Dan ini Ya aku banget lah gitu Jadi sekarang Siapa aja Sampai Keponakan aku aja kan Pergi kemana-kemana Semprot Love Me Semprot Love Me Semua Love Me Mau duduk aja semprot Love Me Jadi ya memang Sangat amat Berfungsi banget Buat kita Untuk terhindar dari bakteri dan chips Ini bukan promo ya Tapi emang bener Emang dipakai ya Wah ini baru datang lagi nih Temen aku juga Dokter Vito Dokter Ola Dokter Jantung nih Dokter Jantung Hai Ola Habis Aku tadi Udah sempet Tadi dengerin Kuliahnya Ola Ramlan Aku pikir dokter Yang liga kuliah tadi Oh cinta-citanya Jadi dokter sih Tapi udah kesampe ya Dok Udah jadi kesampe Jadi temennya dokter Sonia Temen dokter aja Akhirnya Nanti Ola Boleh nanya ke dokter juga Kok ada dokter Jantung Sama dokter kulit nih Ini rapid test Rapid test ya Rapid test Rapid test Jadi kita mau rapid test Mbak Ola Mengenai pelajaran Biologi dan Matematika ya Hadiannya Ntar dapat Love Me Laku kapur Laku kapur ya Oke Nah kita ada rapid test nih Mbak Ola Jadi kayak Quick question gitu Jadi nanti Kita kasih pilihan Mbak Ola Jawab pada hitungan ketiga Ya Ya games-games seru-seruan gitu Oke baik Oke Siap Oke Nanti aku Aku lima Dokter Vito lima ya Gitu kayak ya Boleh biar adil Oke Ya Oke Nanti setelah ini Kita ada boleh tanya jawab Ke Ola Dan nanti kalau dari pemirsa Ada yang mau nanya Juga mendapatkan hadiah treatment Dari dokter Eklest Oh iya bisa 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 Aku aja belum di treatment Ternyata Sudah di hadiah ya Habis Ola dong ya Homecare Habis itu Ola 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 Homecare Nanti tinggal request Dok mau diginiin Diginiin Oke Oke Mbak Ola Aku ini ya Aku Namanya rapid test Pertama Cantik atau Awet mudah Awet mudah Satu Dua Awet mudah Awet mudah Awet mudah Kok awet mudah Kalau awet mudah Automatically jadi Cantik Kalau cantik Belum Awet mudah Oke next Dia langsung Oke next Tahu gampang Tahu langsung Oke berikutnya ya Bisnis atau Entertainment Aduh Dua-duanya gak bisa ya Ada satu yang bisa Mencukup dua-duanya Ola Kalau misalkan Pilih entertain Bisa bisnis juga Oh ya oke Entertainment Kok yang juru kasih jawaban ya Gimana sih Mencukup jawaban Lanjut Oke Jadi kenapa jawabnya Entertainment 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 Ketiga Mbak Ola Jadi Ibu yang baik Atau istri yang baik Ibu yang baik Nah Kenapa Kenapa Kalau ibu yang baik Automatically Pasti Menjadi istri yang baik Tapi istri yang baik Belum tentu bisa Ngurus anak Nah Itu dia Oh gitu Mulai tau ya Jawabannya itu Arahnya gimana ya Udah mulai ya Udah mulai Kluinya udah tau ya Udah mulai tau ya Pengen tau dong Resep Resep cara jadi istri yang baik Menurut Mbak Ola Ramlan Gimana sih Apa Resep cara jadi istri yang baik Menurut Mbak Ola Ramlan Apa 24 7 Ready Oh ya Pelayanan 24 jam Nanti ya Service nomor 1 ya Apotik lagi ya Istri Jadi ready-nya ngapain aja tuh Ready-nya ngapain aja lah Apa sih Sonia Jangan mancing-mancing Tolong ya Ini belum sampai Maghrib ya Tuker Sonia Jangan dipancing dulu Masih puasa ya Sekarang Tapi ini Ini mungkin Jawabannya nanti Susah nih ya Lolita Ramlan Atau Sintia Ramlan Atau Sintia Ramlan Ayo loh Gimana Waduh Nggak boleh dua-duanya ya Nah Justru itu kenapa Pilihannya itu Gimana cara ngelesnya yang benar Nah ini nggak tahu Sebenarnya bisa aja Lolita Ramlan Karena dia lebih tua Kalau Sintia kan adik ya Biasanya Ya udahlah ya Bisa dikatur-katur ya Oh bener-bener Jawabannya gini dong Lolita Ramlan Soalnya aku tahu Dia juga sayang sama Sintia Jadi kalau aku pilih dia Dia pilih Sintia juga Gitu Oh gitu Dari sejarah kekeluargaan Sejarah kekeluargaan Dari sejarah kekeluargaan Olah ya Gue aja nggak tahu Ini kan namanya Dari sejarah kekeluargaan Kan rapid test Namanya Langsung ini Dari soalnya sebelum ini Sebelum kita zoom Pasti dia ini dulu Buka Research Penelitian Oke Nah ini nih Yang menarik nih Mbak Olah Oke Tas lokal Atau Hermes Waduh Nah Dilema nih Eh bukan gue Yang kasih tahu ya Tas Hermes Karena kalau udah bisa Kalau udah bisa beli tas Hermes Pasti bisa beli tas lokal Oh gitu Udah mulai ngerti ya Arah-arah Pertanyaannya Gimana Oke oke Coba lagi nih Berikutnya Oke oke Sehari nggak pegang handphone Atau sehari nggak ketemu anak Haru Nggak pegang handphone Oh ya Cerdas Memang cerdas Cepet ya Olahraman ya Biasanya orang agak lama loh Biar bisa nyesuaikan diri Emang kayak gini Cepet dong Karena hidup itu pilihan A dan B Ya kan Kita jangan mau cari aman Kadang-kadang aja cari amannya Cari aman buat aku cerdas ya Tadi olahraman cerdas Jawabannya Sebenarnya orang-orang Luar biasa Orangnya ya Luar biasa Happy Bahagia Makanya nggak Nggak pernah stress ya lah Karena lu kan ekspresif Gitu ya Apa yang itu Diungkapin aja gitu ya Nggak Kalau misalkan stress Ataupun itu Segala macam itu disimpen Bukan dibuat diumbar Di social media Ya kan Orang-orang di luar sana Perlunya Taunya kita happy Kita bahagia Ya dong Itu Yang sedih-sedih Jadi model yang baik ya Membagi yang baik ya Mbak Wala ya Oke Eh aku ya Iya Banyak banget Ada 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 199 Oh Oke Oke Mbak Wala Mana ya Oh ini Selalu traveling Atau Traveling nggak pulang-pulang Waduh Nah ini emang diusir Apa sih Gimana sih Pertanyaannya aku sih Selalu traveling Oke oke Aku ulangin ya Oh Selalu traveling Jadi sering pergi Mungkinnya sering traveling mungkin Atau Traveling nggak pulang-pulang Maksudnya lama mungkin Traveling dalam menjangka waktu lama mungkin Aku biasa aja sih Aku kan bukan Aku tuh kan naik Takut naik pesawat ya Jadi Jadi traveling Buat aku ya Ya kalau Kalau mau traveling tuh Harus persiapannya mateng banget Jadi Mau travelingnya misalnya Bulan depan Deg-degannya udah dari sekarang Jadi Jadi buat aku traveling Ya So-so lah Kalau emang perlu Kalau emang perlu Kenapa terkut lah Sekarang berarti Ola lagi jarang deg-degan ya Soalnya kan lagi PSBB Jadi nggak mungkin traveling kan Jadi nggak ada deg-degan Kenapa lah Bukannya lu seneng ya Dengan adanya COVID-19 Ini malah makin Lebih Lebih cemas Dan lebih deg-degan lagi Loh nggak ada Lafme tadi katanya Ya makanya Harus pakai Lafme Jangan deg-degan Buat deh dokter Sonia nih Kacau-kacau Deg-degannya bukan karena virus Tapi karena takut terbang Kalau virus nggak takut Soalnya udah Lafme Bisa di spray Bisa aja nyambungnya Kenapa lah Kok takut terbang sih lah Dari kecil lah Takut itu Takut ketinggian Enggak Kalau ketinggian sih Udah bisa Bisa dilewati Tapi lebih ke Ya pernah Beberapa kejadian aja Soal Terbang Nggak usah diceritain Kenapa kan seru Biar seru Ya enggak Dulu orang tua aja Pernah Kecelakaan Soal terbang Oh gitu Yaudah nggak apa Nanti ceritain di episode selanjutnya aja Iya Makanya nanti Makin tegang Olah Ramlan Ini karena ini Olah Ramlan ini Sekarang udah Tau cara jawabnya Udah Udah tau Sekarang agak Naik level nih Sekarang tanyaannya nih Tanyaannya sekarang gini Mengetahui masa depan Atau mengubah masa lalu Nah lo Oh Waduh Mengetahui masa depan Atau mengubah masa lalu Wah ini Mengetahui masa depan Indonesia nih Pilih mengetahui masa depan ya Nggak Nggak pingin mengubah yang lalu kan Udah bisa diubah Kalau tahu ada salah-salah Justru kita berada di sekarang Itu karena masa lalu Siiii Tegar 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 tangan langsung Keren Ayo Dua Kalau kita bingungnya Clean dari Segala virus dan bakteri Kan luar biasa Bener Jawaban pinter Jawaban pinter Next 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 Oke Soto Banja Ini aku terus yang ditanya Nggak ada ganti ya nih Terakhir Setelah itu Setelah itu Mbak Ola boleh nanya Mbak Ola boleh nanya Tapi cuma satu Oh oke Salah ya Kok nggak adil sih Nggak adil ya Oke Soto Banjar Atau Nasi Kuning Banjar Soto Banjar deh Karena nggak tahu Nasi Kuning Banjar yang mana Aduh Dua-duanya enak banget Dua-duanya makanan kesukaan aku Oh udah pernah nyoba Of course Aku orang Banjar Masin Aku orang Kalimantan Dokter nanti aku kirimin ya Biar tahu Oh iya Mbak Yurdi Mau ngajak melebar bersama-sama kayak ini Mau ngajak lebar bersama-sama Parah dikirim-kirim juga Pasti nggak abis-abisnya makannya nih Ini Banjar Maksudnya Banjar Masin ya Bukan Banjar Negara kan Iya Banjar Masin Kalimantan Selatan Iya Kalimantan Soto Banjar sih Aku juga suka sih memang Bener Nah Ini pertanyaan Pak Mungkas nih ya Pak Mungkas Abis ini Mbak Ola aku tanya nih Lebaran di rumah Atau lebaran di kampung halaman Saat ini di rumah Karena aku ingin menjaga Kesehatan orang-orang yang di kampung Dan juga orang-orang yang di sekitar aku Makanya jadinya kita di rumah aja Ini campanya di rumah aja ya Iya nih harus begini Harus kayak olahraman ya Jangan kemarin kalau ada orang-orang yang bilang Wah gitu jangan nggak boleh Jangan pakai masker Cuek aja Pergi-pergi Pasal tanah abang rame Segala Mau kapan kelar ya lah ya Harusnya kayak olahraman ya Stay di rumah Terus pakai Disinfektan spray love Tetap Buat ruangan Dan buat barang-barang yang masuk Sofa Karpet Apalagi lah Dan lain-lain Udah pertanyaannya udah Udah Boleh-boleh Ola nanya deh gantian ya Kesian lu deh tadi Ke dokter Akis doya Ekles Oke dokter Ekles Kan kondisi kita sekarang lagi ramadhan Sebenarnya Dokter Ekles pernah tahu nggak sih Kita tuh boleh nggak sih Dalam kondisi puasa itu Suntik vitamin C Atau infus vitamin C Itu batal nggak Ayo dokter tahu nggak Nah Itu Itu memang yang jadi dilema ya Karena tergantung mungkin Rule dari Maksudnya Maksudnya bukan apa Dari agama Masing-masing ya Gitu Tapi kalau secara Apa namanya Secara medis Ini kan Otoritas saya secara medis ya Kalau sunci vitamin C Infus vitamin C Itu sebenarnya fine-fine aja Karena kan masuk lewat Pembulu darah Gitu Bukan masuk lewat Saluran pencernaan Gitu menurut saya Cuma memang Kenyataannya di lapangan Ada pro dan potra Bahwa ada pasien-pasien tertentu Bila nggak boleh Tapi ada pasien-pasien tertentu Sampai sekarang Even pun puasa Melakukan Gitu Mungkin tergantung Apa ya Jadi tergantung pilihannya ya Ya Ajaran masing-masing Takut keluar darah Mungkin dokter Ekles kan Kadang-kadang kan Kalau suntik kan keluar darah dok Jadi mereka anggapnya Kalau keluar darah itu Salah satu itu Salah satu keluar darah Dan sebagainya Cuma Ada Pasien-pasien tertentu Yang menjalankan puasa juga Oh bilang Oh nggak apa-apa Karena kan ini juga Untuk vitamin Untuk menyehatkan badan Dan sebagainya Juga dituntutkan seperti itu Gitu Tapi So far pengerjaannya aman Gitu Aman ya Tergantung juga Kliniknya ya Sterilnya ya Oh iya Ada tuh yang namanya Klinik Ekles tuh Itu steril banget Oke Oke Aku sering dengar Kok endorse semua ya Disini Dokter ini gak Kan kalau Beberapa temen aku Yang dokter itu Karena dia harus Home care Maka dia melakukan Repet test Every two weeks Nah dokter melakukan itu gak Aku ya Dokter Vito nih Dokter Vito soalnya dia Berkecimpung ke Itu apa Rumah sakit terus nih Aku lakukan itu Aku tiap 10 hari Aku tiap 10 hari ya Aku melakukan itu Terus so far hasilnya gimana Negatif Negatif dok Kalau positif Fambil nanti Enggak ada juga yang asintomatik kan dok Maksudnya gak berkejala Karena Jadi Immunoglobulinnya G-nya positif Ya that's why Kenapa kita harus take dua kali Karena untuk meyakinkan bahwa Memang dua kali itu kan Dia melewati masa inkubasinya ya Masa dimana Virusnya tersebut Dia belum bereaksi Memberikan manifestasi Makanya tiap 10 hari Kita cek Nah dokter Vito Untuk mengetahui kan Untuk mengetahui Yang memang tidak ada Gijala itu Kayak gimana ya dok ya Selain Memang harus Rapid test Tapi maksudnya Apa Ada Ciri-ciri atau Tanda lain Kelihatan gitu dok Untuk yang positif Nah Kalau orang yang positif itu Biasanya memang Dia gak ada gijala ringan sih Biasanya Jadi 80% itu Mild Jadi dia ada demam Dan batuk-batuk ring Itu yang paling umum Demam itu ada di sekitar 90% orang Yang terinfeksi COVID Dan 80%nya itu batuk-batuk ring Nah sekarang itu memang Kendalanya karena memang Dicurigai Virusnya sudah mulai bermutasi Sehingga manifestasinya pun Jadinya bermacam-macam Ada orang memang yang gak kelihatan Ada apa-apa Nah itu yang dibilang dengan OTG Atau orang tanpa gejala Nah inilah sebabnya Kenapa pemerintah Menganjurkan supaya tidak mudik Karena apa Karena ada orang-orang yang memang Gak ada sakit sama sekali kesannya Tapi ternyata dia bisa Berpotensi menuarkan Kenapa sih ada orang Gak sakit kesannya Karena gini Gaya tahan tubuhnya bagus Jadi begitu dia terinfeksi Dia bisa melawan Karena itu dia tidak sampai Kelihatan sakit Nah bagaimana kita membuktikan Memang Kalau orang yang sehat-sehat aja Gak semua kita screening Kecuali kalau emang Dia petugas kesehatan Atau orang-orang yang bekerja Di lapangan Di tempat publik Nah itu baru kita screening semua Karena kan alatnya gak cukup Untuk screening semuanya Karena itulah kenapa Semua orang sekarang disuruh Stay di rumah aja Kayak Mbak Olah Ramlan Karena untuk mengatasikan Intinya gini Kalaupun dia terinfeksi Mbak Olah Tenang aja Karena selama 14 hari Sampai 28 hari Harusnya kan virusnya mati Rata-rata begitu Jadi kalaupun kita semua Misalkan ternyata OTG itu banyak Tapi kalau mereka di rumah semua Sebenarnya kan tidak saling menelarkan Makanya kenapa Disuruh di rumah aja Gitu lah Ya Sebenarnya itulah yang harus dipahami Sama semuanya ya Bahwa kenapa Di rumah aja Nah Ngomongin masalah Yang positif itu Apakah benar ya Kebanyakan itu Yang usianya di atas 50 Aku sih jarang lihat di berita ya Anak-anak kecil gitu Itu apa Emang benar Apa Apa berita ditutupin Kalau mengenai Anak-anak Enggak sih Kalau anak-anak Emang lebih jarang Surprisingly Di bawah 10 tahun Emang jarang Saya sendiri pernah dapat pasien Yang dicurugian positif itu Anak bayi Malah saya dua kali dapat ya Satu bayi 40 hari Satu lagi bayi 2 bulan Karena orang tuanya Ternyata positif COVID Satu lagi orang tuanya Melahirkan anak ini Secara cesar ya SC cesar Jadi dia dicurugian juga Iya karena dia ada gejala Seperti orang yang infeksi Berat paru-parunya Memang Dia bawa anak 10 tahun Memang relatif jarang Memang Dibanding yang lebih Yang banyak itu Yang usia produktif Kenapa Karena usia produktif ini Yang banyak beredat di luar Nah Usia di atas 60 tahun Atau usia lansia Bukan berarti Dia itu lebih rentan Tidak Tapi kalau dia Kena infeksinya Maka manifestasinya Biasanya lebih berat Jadi kalau masalah Lebih rentan Sama aja Semua Usia Di Masyarakat itu Bisa terkena COVID-19 Cuman memang Kenapa lebih banyak Yang usia produktif Karena mereka yang banyak Bergaul Bersosialisasi Di jalanan Sehingga mereka yang gampang Sali menularkan Itu sebabnya Orang yang manula Juga sebenarnya Kalau daya tayang tubuhnya bagus Sebenarnya juga dia Aman-aman aja Tapi Kalau dia sekali kena Risikonya dia lebih berat Lebih banyak Gampang masuk ICU Gampang masuk ruang perawatan kritis Gitu masalahnya Jadi sebenarnya Tenang aja sih Kita gak perlu terlalu khawatir Soal itu Karena Kita Dengan cuci tangan yang baik Pake masker Jaga physical distancing Sebenarnya kita bisa Mencegah penularan Oke Itu kabar baiknya Wah lucu banget Lucu banget Ya ampun Hai Bye Kiss back Kiss back Kiss back Dede Dede kiss back Bederin aja Ya ampun Ya ampun Ya Ini Yang ini 5 tahun Yang ini 2,5 tahun Makanya Harus di rumah aja Karena punya banyak anak Belum lagi mau nambah lagi Aduh Oh iya mau nambah lagi Kapan lah Mau nambah Tahun depan Tahun depan Dibikinnya saat Corona ya Soalnya di rumah terus Jadi ini Hot terus Mancing-mancing terus ya dok Oke Dr. Ekles Apakah buat yang lain Apakah ada yang mau bertanya Ya Kita sekarang buka yuk Jadi tadi udah Dr. Ekles Dan Dr. Vito Udah nanya ke Ola Ola juga udah nanya Sekarang temen-temen nih ya Para reseller dan fans Olah Ramlan Ya Dan juga Ya boleh dibuka mbak Nah nanti yang 3 penanya 3 penanya aja 3 penanya Akan mendapatkan hadiah Voucher treatment Dari Dr. Ekles Dari Ekles Oh iya Treatment Treatment aja ya Biar cantik kayak Ola Ramlan Amin Ini nih kasih dede Ada yang mau bertanya Teman-teman Ini boleh dibuka Mbak Pam Boleh dibuka Hai semuanya Terima kasih yang udah Hadir disini Semoga dalam keadaan Sehat Walafiat Semuanya Kalaupun yang berpuasa Dilancarkan puasanya Sampai sebentar lagi Nggak kerasa Udah mau Ibu Fitri nih Amin Amin Udah mau Indok Fitri ya Dilfitri nih Jangan Terimain aja lah Di rumah lah Makan-makan lah Nggak sih ya Makan-makan buat pribadi aja Ya kalau sama aja ya Kalau PSBB terus open house Nggak sama aja Gimana sesuanya Open house gimana Sekarang PSBB juga belum Nggak begitu jelas kan Ya ya Sudah rame ya Di jalan udah rame Orang-orang udah pada ini kali ya Udah pasrah dan udah pada Busen kali ya Masih PSBB dong harusnya ya Ya masih I just wondering ya Yang toko-toko itu gimana Apa kan kemarin kita Pernah denger berita Di Malaysia kalau nggak salah ya Sampai ada jamuran itu loh So what's happening Yang di mall-mall itu gimana tuh Belum lagi mall Kosong 2 bulan Ada penghuninya nggak Dan juga pekerja Maksudnya banyak yang mungkin Nggak bisa dapat afka Kalau di rumah terus kan Nggak semua orang bisa Jadi ya Memang begitulah Ini aja nih aku lagi di MNC nih Cuman lagi nyari parking Nggak dapet apa dari tadi Penuh Penuh ini Dokter bu ngapain Di MNC Nggak Aku lagi Lagi ada ini Ada Emang ada acara Terus udah gitu Banyak orang dateng Nggak tau nih Jadi kayaknya Maksudnya memang orang juga Emang ada kebutuhan Untuk pergi kan Memang nggak semua orang bisa Di rumah sih menurutku ya Ya memang kita ya Bisa kita lakukan Ya udah Paling kalau emang terpaksa Harus keluar ya Tadi jaga aja paling Ini di parkiran masih Jadi Yang mau nanya-nanya Ada nggak yang mau nanya Ada yang mau nanya Akan mendapatkan hadiah Dari treatment Dr. Eklis Klinik Wah kayaknya pada malu-malu nih Malu-malu Malu-malu Pada nggak kelihatan lagi Maksudnya Pak Leonardus mau nanya Oh belum Pada malu kayaknya Itu ada tuh mau tanya tuh Itu mau nanya nih Pak Leonardus Apa? Duh Ini siapa Trips dan trik Untuk apa nih Pak Leonardus? Trips dan trik apa nih? Lebaran Ya lebaran Mungkin kalau lebaran 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 Nih Dari Leonardus Itu menghindari Corona Untuk ibu hamil Nah itu dulu Yang penting Tolong dijawab Dr. Vito Dan Dr. Eklis Kok gue nggak disuruh jawab? Kok gue nggak disuruh jawab? Kalau aku bilangnya Semprot lasmi Antikuman Nah Dr. Sonia Coba Biar menghindari Soalnya kalau ibu hamil Itu kan daya tahan Tunya Tubuhnya emang lagi turun Jadi memang Perlu ekstrat perhatian Nah sanitasi lah Paling penting ya Jadi Kemudian Pakaian sanitasi yang berbasis alkohol Dan juga ruangannya Dan Perabotannya Dan barang-barang yang baru datang Di mobil Tas Kalau dibawa pergi Itu semuanya harus disemprot Dengan disinfektan Kalau Ini kan pake etanol Organik Yang food grade Jadi Aman untuk keluarga Tetep ya Son? Tetep ya Makanya oleh anaknya gue Soalnya jawabannya udah tau dia Tapi tadi Maksudnya Dr. Sonia Maksudnya berarti Misalkan contoh-contoh yang mungkin Kadang-kadang luput Udah lagi nih Handphone kadang-kadang ya Handphone kan tuh Habis dipegang-pegang Dari luaran mungkin Lupa Bawa ke rumah Bawa tempat tidur Padahal tuh sebenarnya mungkin Sudah pernah kena cipratan Percikan Nah itu bisa Selain itu ya memang Ya Yang daily use ya dok Ya Nah dan memang Sebenarnya kita juga Selain kita yang harus Cuci tangan Apalagi kalau kita mau keluar Dari luar gitu kan Kita udah harus mandi Dan kita juga harus Aware banget Sebenarnya nih Bakteri dan virus Atau kuman itu tuh Bukan hanya corona ya Kalau menurut aku Kayak Carpet Apa Kerten Atau Apapun itu yang Ada bulu-bulunya Itu kita harus Semprot Malah nih Selain itu Aku juga Sering di laundry Sering dicuci Jadi biar juga Kuman tuh gak nungkuk Gitu loh Kalau aku Supaya seperti itu Kan aku Urusan bersih-bersih Di rumah tuh Hampir Seminggu Bisa dua kali Bersih-bersih semuanya Gitu loh Sampai yang Yang gak kejamah Sama orang Kadang-kadang kan Orang lupa Untuk ngelap dinding aja Kan lupa Dinding mana pernah Di lap kan Jadi kayak gitu Kayak gitu aja Aku lakukan Kan biasanya Cuman sapu pel Nah sebenarnya Semuanya sih Yang harus dibersihin Semuanya Ternyata enak loh Kalau seperti Olah Ramlan nih Maksudnya ternyata Memang udah Self-educated ya Maksudnya untuk Hal-hal kayak gitu Kebersihan dasar itu Adalah hal yang Paling mudah Untuk kita lakukan Untuk menjaga kesehatan Sebenarnya Benar Kurang banget kan Dari dulu kan Dibilangin tuh Bersih tangkal sehat kan Dari dulu tuh padahal ya Cuman kan orang-orang kan Wah kadangnya cuek lah Gitu ya Kebal lah bilangnya Untuk Vito tadi yang nanya Masih belum kerja Kalau katanya Apalagi selain Pakai Lafmi Gitu Untuk ibu hamil Ibu hamil gini Terutama Memang ibu hamil Sebaiknya memang Lebih banyak di rumah Kontrol itu Jadwal sesuai jadwal Yang diberikan oleh Dokter Opcin Kenapa sih beda-beda Karena gini Ada kondisi kehamilan Dimana dia perlu Kontrol sempurna sekali Misalkan ketika dia Ada pendarahan Itu lain lagi Tapi kalau misalkan Dia normal-normal aja Maka kontrol sesuai Anjurannya Makanya kalau begitu Tahu dia positif nih Hamil nih Positif hamil ya Bukan positif covid ya Positif hamil Ya maka Ya sudah nanti Ada buku panduan Untuk ibu hamil Dari dokter Opcin kan Dari dokter kandungan Nanti diikuti Panduannya itu aja Jadi memang Seharusnya kan memang Kalau emang stabil-stabil aja Baik-baik aja Di rumah aja Gak apa-apa Gak masalah kan Nanti ingat bahwa Ketika harus pergi keluar Terpaksa banget Pergi keluar tadi Jangan kebersihan diri Jangan kebersihan diri Jangan pegang-pegang muka Kalau memang tidak cucu tangan Itu paling penting gitu Karena seolah orang Kadang-kadang suka lupa Karena kalau ibu hamil kan Kadang gerah ya Mau garuk-garuk loh Rambut mungkin dah layak Sekali pegang-pegang muka Lupa Hapus keringat Segala macem Jadi itu aja sih Yang paling penting sih Di saat seperti ini Tenang aja Kalau waktunya kontrol Ya datang kontrol Biasa Nah satu hal lagi sih Sebenarnya biasanya Kalau kita udah tahu Positif hamil Ataupun mungkin Kalau aku ya Sebelum aku mau Program hamil Biasanya kita kan Cek darah semuanya tuh Tokso, rubella Semuanya Oh darah di screening kan Even HIV Jadi menurut aku Ya sebenarnya Setelah itu Kemudian ya pada saat Positif hamil Pastinya kan Dokter kandungan tersebut Akan memberikan pengarahan Untuk kelanjutan kesehatan Jadi ya itu aja Selain memang menjaga Kebersihan Dan diri sendiri Yang di rumah Pakai lahmi Lahmi Ini ada yang nanya juga Paling harus nanya Kalau tadi Oh lah semprot Bilang lahmi Bisa disemprot Pada bulu-bulu Katanya Nah apakah binatang peliharaan Bisa disemprot Nah jawabannya Kalau kaki-kakinya Itu boleh Tapi kalau yang Kedeket ke pernafasannya Itu sebaiknya Enggak Tapi kita boleh Semprotin lahmi itu Di kandang-kandangnya Karena kan Atau jejak kakinya Karena kalau kita Punya hewan peliharaan Kan biasanya Mereka kan mandi jarang Kayak seminggu sekali Nah itu kan Jejak-jejak kakinya Kan nepek kemana-mana Ke karpet Sofa kita Tempat tidur Nah itu semua Bisa disemprot sama lahmi Jadi kuman-kumannya Semua hilang Karena kita gak tahu Apa yang dibawa oleh Kaki-kaki hewan peliharaan Kesayangan kita Nah makanya Bakteri, kuman, virus Semua bisa disemprotin Di bekas tapakan kakinya dia Juga misalnya Di kaki tangannya Itu boleh Cuma kan ya sedikit-sedikit Jangan disemprot Semuanya Gitu Gitu Bisa pakai masker Kalau Kalau Hewan peliharaan Kan susah dipakai masker Jangan kebinatannya lah Pokoknya Sebenernya sih Ijaknya Kandang-kandangnya sih Gak apa-apa ya Gak apa-apa Ya deh Nanya juga nih Apa, halo Di sini kan Kalau ada yang Mulutnya kotor Boleh disemprotin Tidak boleh Artinya yang suka Suka ngomong Macam-macam Suka julit Suka gosipin Mbak Ola Gitu kan Itu Biar stereo Gak boleh Tanpa Tanpa ini Tanpa itu Langsung semprot Bukannya semprot Sama langsung Ini bercanda ya Ini maksudnya Mulut kotor itu Mulut yang kotor itu Maksudnya mulut yang suka julit Maksudnya gitu ya Suka nyigir ya Sama Ola Ada yang nanya Mungkin perlu Sama Ola Ramad Diberikan siraman rongani aja Biar bisa Ada yang nanya Kita sudah Work from home Dari hari kesekian Kadang Terlainan Juga Jadi Malas gerak Malas gerak Siapa yang mau jawab Kalau aku pribadi ya Kalau aku pribadi Tadi barusan aku lihat Juga bagaimana Menghadapi anak-anak yang bosan We have to do something kan Kayak aku jadinya Bikin permainan-permainan Atau Sesuatu yang bikin dia Enggak Itu-itu aja gitu Kita sebagai orang tua Memang harus Lebih Lebih capek Kan Lebih Gimana ya Harus tahu apa yang Kita kerjakan buat anak kita Karena gimana pun juga Kayak Anak aku jadinya tidurnya Jam 12 malam Itu bikin aku Stres juga kan Tapi Ya harus aku hadapin Karena Yang tadinya Pola tidurnya jam 9 Jadinya dia Maunya begadang Maunya ini Maunya apa-apa Ada aja alasannya Tapi memang harus Kalau dia sekolah Dia kan capek Ya ini kan sekarang Dia gak sekolah Jadinya aku harus Ikutin keinginan dia Tapi pelan-pelan Dikasih tahu Dan juga kita harus bikin Sesuatu yang Kayak Mungkin di kolam renang Atau bikin Kalau gak ada kolam renang Kita bikin Kolam-kolaman Beli tuh di online shop Beli bola-bola Apalah permainan-permainan Yang bikin dia Sesuatu Dia yang gak bosen Kalau kita pribadi Kalau kita sih Kalau bosen Kita nonton Bisa nonton Netflix Jamannya nonton Korea Ya kan Kalau kita kok begitu Kalau anak-anak Ya we have to do Sesuatu yang Bikin dia Seneng aja sih Basically anak kecil Kan pengennya seneng Kayak anak aku yang Udah gede Kan libur Tiba-tiba Dia minta gitar Ya udah Kadang-kadang Ya kita harus Ya lebih kreatif Gitu Untuk menghadapi ini semua Kalau dokter sendiri Gimana Kalau Ya anak Iya Kalau gue sih ya Gue kan Gue tiga nih Jadi Gue ini sih Apa Aku sering main-main bersama ya Jadi kayak mainan dulu Gak pernah keluar ya Kayak monopoli Board game-board game gitu Terus Kartu ya Main kartu Atau bapaknya ngajarin main apa Capsa Kayak atau apa Gitu ya Capsa lagi parah Gimana sih Jadi ya Gimana nih bapaknya Capsa apa nih Gak tau Yang kartu Yang seorang bisa menambah itu Keharmonisan Keharmonisan rumah tangga Jadi jaraknya tuh Kita lebih deket sama anak Jadi bisa ngobrol Kan setelah kita bermain Kita bisa menyelitkan nilai-nilai kehidupan Jadi sambil bermain ya Dr. Sonia Jadi ada mungkin sportivitas Kan aku harus jujur Kan main Capsa juga ya Itu harus pinter juga kan Tetap edukatif Nilai-nilai ya Jadi mikir Jadi mikir Karena main catur Misalnya catur Kalau yang suka Karena main gitar Tapi kayak Allah juga bagus Anaknya main piano Atau main gitar Keyboard Apa aja Main hobi lah ya Atau melukis Anakku yang tengah itu Udah melukis Jadi dia minta kanvas Sama tambahan cat-cat Yaudah melukis Jadi emang Sebenernya jadi Lebih bisa berkarya sih Dari rumah Melakukan hobi-hobi Anak itu kan kita kasih value Nilai-nilai kehidupan Soalnya kan orang bisa belajar Pinter dari sekolah Tapi nilai-nilai kehidupan Itu tetap harus didapatkan Dari keluarga di rumah Makanya kita tetap harus Bisa kasih value-nilai Ya makanya Hal-hal seperti ini Sebenernya kita ambil Positifnya dan hikmahnya ya Sama suami juga Ya katanya nih Ada sih yang ngomong Katanya tingkat Perkelahian tuh Jadi makin tinggi Atau Bener-bener ya Itu ada suruh Survei Nah itu gimana dok Ayo dok Dokter Vito Atau dokter Eklas Kalau saya sih Sama Kalau dokter Eklas Mungkin ada Pasiennya yang Yang kayak gitu ya Yang curhat ya Yang curhat kali Iya sih Apa namanya Nyambung tadi sama Jawaban dari Ola Dokter Sonia yang Tentang mager gitu Jadi Kadang yang Simple-simple thing sih Yang kadang-kadang Yang menentukan Memang kadang-kadang Karena situasi Kita Seakan-akan kan liburan nih Tidur semakin larut Bangun semakin siang gitu Tapi ada tips-tips tertentu Yang bisa kita coba Misalnya Kalau misalnya kita ada Memang jadwalnya kerja Setidaknya Cara berpakaian Kita harus mandi Berpakaian Selayaknya Mau kekerja Supaya Apa ya Situasi environment Sekitar kita Mendukung gitu Kadang-kadang Kita gini Contoh kalau kita Mau olahraga di rumah nih Nge-gym Tapi pakai baju rumah Kadang-kadang Nggak sesemangat Kalau kita pakai baju olahraga Gitu Simple things kayak gitu sih Itu yang trip-trip Jadi kalau kita pun mau Oke Kita dikut-kutu Dari kantor nih Harus ada laporan Tiap waria hari ini Ya mungkin ciptakanlah Seperti di kantor Pakai baju yang rapi Mandi dulu Pakai baju rapi Pake jas Oh salah ya Waduh Botol ekles di bawahnya Tengah pendek Meja di tata Nggak kayaknya Siapa nih Pakai fantofol Aku ini Coba berdiri Pakai celana Pakai celana Tentangan coba Berdiri Berani nggak Berdiri Ayo Terus 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 di tata Mejanya dan sebagainya Yang dikerjain Botol eklesnya malam Gitu Iya-iya Ini tim bilang Cuma ambil setengah badan Jadi nggak boleh Badan ke bawah Iya-iya Nggak bisa Sensor 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 Aku nih Kalau aku Aku di rumah Kalau sama istri sih Memang sekarang banyak Main sama anak Itu juga Bawa Allah Ya tadi sih Main main sama anak Itu malah lebih banyak Waktunya Karena soalnya kan istri juga Istri juga dokter sih Istriku Sudah gitu Karena Istriku dokter Dokter cancer Nah jadi Istriku kan Aku anakku masih Pinter-pinter ya Dokter jantung Sama dokter cancer Apa justru karena Cooper kali Jadi pergabungannya Dokter-dokter semua Makanya dapet Aku aduh Soalnya aku punya Adik ipar Adiknya suamiku Juga dokter Dia mau ambil Spesialis tulang Tadinya dia Jantung Oh gitu Siap-siap Banyak begadang Kalau jantung ya Sering-sering dipanggil Malam-malam Orang serangan jantung Pada malam Ya Emang sih Kalau kayak Mbak Ola tadi ya Ternyata bisa Mbak Ola ini Ternyata orangnya Edukatif ya Maksudnya ternyata Bener tadi Pertanyaan repetes tadi Terbukti sendiri Bahwa Mbak Ola ini Pengen jadi ibu yang baik Terbukti dengan sendirinya Langsung dengan cerita ini Tadi ya Interrogasi Dok bisa aja Observasinya Enggak dong Istri yang baik Juga 24 jam loh Standby Dibahas ke arah sana lagi Balik-baliknya Gitu lagi Yaudah Oke deh Sebenarnya Perempuan zaman sekarang Itu harus Bisa semuanya Ya kan Kalau dengan begini Kita akhirnya Kita jadi lebih Ngurus anak Selain Kalau aku kan Maksudnya Kalau aku kan Yang bekerja ya Aku gak bisa Aku memang Udah bilang sama suami Pada saat menikah Aku masih suka kerja di dunia entertainment Atau di bisnis Jadi aku bilang Kadang-kadang Sebagai ibu Kalau sudah bekerja Kita kan kadang-kadang lupa Yang di rumah nih Gitu Sama anak-anak Spend time waktunya jadi kurang Tapi dengan begini Kita lebih Waktu sama anak-anak Akhirnya Sebenarnya aku Keluarga raman Bisa Masak Tapi Jadi Masing-masing kan punya Ini Kalau aku Sebenarnya gak suka Masak Biasa aja Nah jadinya kan Karena di rumah terus Jadinya masak terus Ya akhirnya Sebagai wanita Memang udah Harus bisa semua Jadi satu paket lengkap Gitu Biar Bagus di mata suami Ya kak Wow Gini nih Keren Dapetin cowok ganteng ya Kayak Bapak Auffar nih Caranya begini Emang harus Stand by 24 jam Stand by 27 jam Hebat nih Memang Mbak Ola Wah Tidak Mbak Ola tadi Sebagai Panutan Inspirasi Buat ibu-ibu rumah tangga Yang tetap Mengejar karir juga Jadi punya balance juga Keren Amin Amin Abisannya aja Dari dokter gitu nih Bener Seriusan Udah gak berasa Jujur Beneran Ada yang Mbak Ola Mau ketanya lagi nih Sebelum kita penutupan Atau dia mau nanya ke Mbak Ola lagi Dokter-dokter Kayaknya Insya Allah Semuanya Oh ya gini Solusinya bagaimana nih Dokter-dokter Dengan kondisi Ya PSBB Kadang-kadang orang-orang Gak nurut Nah kita tuh sebaiknya Seperti apa sih Gitu loh Dengan kondisi seperti ini Coba dari dokter Tiga dokter Tiga-tiganya Aku mau jawab Dengan jawaban yang berbeda-beda ya Kita tes kecerdasannya Oke Oh luar biasa Gitu Padahal tadi itu harusnya pertanyaan kita buat Ola ya Ternyata dia buat Balik loh Hebat loh Hebat Ya ya Oke Coba dari yang paling kecil Dr. Vito atau Dr. Eklasi? Oh bisa banget Soalnya analisnya bisa banget ya Aku 15 tahun Eh apa? Dr. Vito 17 tahun Aku 18 Ya gue 19 tahun Aku tetep Gue enak Oke aku Aku dulu kalau gitu Engalah nih sama yang Oke silahkan Jadi kalau aku sih emang gini Kalau menurutku Memang sekarang ini Penting banget Edukasi Ke orang-orang Jadi gini Kadang-kadang itu kita ngomong Physical distancing Sebagian orang mungkin Gak ngerti apa tuh Physical distancing Kenapa sih mereka harus Pake masker Jadi Dan kita memang mungkin Gak terlalu sampai Ke orang-orang yang Tidak mengerti Mengenai hal tersebut Jadi kita tuh harus Down to earth Maksudnya Kalau kasih edukasi itu Harus semua sampai Kalau gak sampai Berarti kita mungkin Kurang tepat Cara penyampaiannya Makanya kita perlu banget Orang-orang seperti Mbak Ola Ramlan Yang sudah menjadi influencer Yang sudah menjadi public figure Yang bisa bantu kita Untuk kasih tau ke orang Kadang-kadang kalau dokter yang ngomong Oh dokter lagi ngomong nih Tapi kalau Mbak Ola Oh mereka dengerin Nah itu dia Dan berikutnya menurutku Adalah gini Memang masing-masing orang Seperti tadi nih sekarang Makanya kenapa ada cara Maksudnya di TV kita kasih Pengetahuan kepada orang Supaya bagaimana Mereka kenapa sih Harus gak mudik Apa sih sebabnya Nah kayak gini ya terpaksa Kita harus ke rumah sambil Kita kasih tau ke orang-orang Yang terdekat kita dulu lah Kalau Mbak Ola kan Sebagai orang Saya bisa minta Tolong gitu Mbak Ola juga menyampaikan Ke media sosial Mbak Ola Ke orang-orang terdekat Ke follower-followernya Mbak Ola Jadi Mbak Ola Kasih contoh aja Apa yang Mbak Ola lakukan di rumah Aku stay di rumah aja Tapi dikenanya Inspirasi bagi orang lain Oh itu sih gitu ya Iya iya Kurang lebih begitu Orang dokter Eklas Iya sama sih Sama dokter Peter Jadi anjuran-anjuran pemerintah Sebenarnya Jadi anjuran-anjuran pemerintah Jadi anjuran-anjuran pemerintah Sebenarnya itu Untuk kebaikan kita sih Jadi kalau kita mau cepat Mengatasi corona ini Anjuran-anjuran dari pemerintah Harus diikuti Cuma ada satu hal yang dari aku Sekarang kan kalau kita Stay work from home kan Pasti tiap hari lihat berita Lihat media sosial Itu all about corona Nah dari saya sih Jangan panik Jangan sampai corona Yang menguasai kita gitu Ya kan soalnya Menguasai whole life Iya soalnya sampai sempat Udah ada kata-kata Bahwa kita harus berdamai Dengan corona So it means apa Maksudnya akhirnya In the end Kayak biasa aja Nanti corona Jadi kayak Penyakit DBD gitu Apa itu atau gimana Ya dan mungkin juga Begini jalan Over Apa ya Over Over mind Tentang corona gitu Bahwa Sebenarnya corona ini bisa sembuh Dengan daya tahan tubuh kita Yang kuat Itu tadi kata dokter Pito Ada yang masih muda Apa namanya Masih muda itu Dan dokter Rol bilang Karir Jadi hanya pembawa aja Tidak ada di jalan Dan Dan dia tanpa sadar Mungkin dia sudah sembuh sendiri Jadi Ini corona juga Bukan hal yang terlalu menakutkan Itu yang saya bilang tadi Karena overall di TV Selalu obat corona yang Kematian Gini Kematian ini Tapi Barusan Barusan Di detik ada tulisan 18 ribu Kematian Itu Itu yang dinotiskan Tapi Memang pemerintah Harus transparansi Harus benar Tapi harus disembangi juga Dengan edukasi Bahwa corona itu Bisa sembuh Dengan daya tahan tubuh kita Jangan hal-hal yang menakutkan Jangan corona yang menguasai kita Jadi Malah kita yang harus menguasai corona Tapi corona itu Kalau gak ditakut-takutin Orang Indonesia tuh Emang suka agak melalaikan Gitu ya Maksudnya Sebenarnya aku bilang Kita gak bisa sebut Orang Indonesia sih Aku rasa Semua negara Malah Ada aja yang kayak gitu ya Iya Ada aja yang seperti itu Cuma karena kita tinggal di Indonesia Jadi kita kayak Pemerintah Indonesia nih Ini nih 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 Padahal kan kita lihat Angka kematian di negara lain Juga banyak Gitu loh Jadi Kalau menurut aku Kita gak bisa menghakimi sih Nah Gak usah menghakimi Gak usah nyalahin Kalau menurut aku ya Lebih baik Lo Interreksi diri aja Dan jaga kesehatan Gitu Kalau menurut aku Iya Sip Terakhir mungkin Angkumannya Terakhir dari aku Juga banyak Iya banyak Tapi kan aku Abis meeting juga Sama staff Menkes Terus mereka bilang Jadi memang Pak Jokowi kan bilang Tadi berdamai dengan corona Itu maksudnya Mungkin corona ini Akan masih ada terus Gak tau sampai kapan Dan dia gak mungkin menghilang Karena Barang ditemukan vaksinnya juga Karena vaksin kan Lama penelitiannya Jadi masih sampai 18 bulan Mungkin ya Nah sementara Bisa dilakukan terapi plasma Dimana dia ambil darah Dari orang yang sudah sembuh Kemudian disuntikan Untuk sebagai membantu Kalau yang udah ada gejalanya Sesak napas ke atas Tapi Kan selain itu Bagaimana yang lain Kita tetap harus menjaga Kesehatan secara maksimal Tapi kan kita harus Kayak ada new normal Gitu Di kehidupan kita Seperti Kita harus jaga jarak Satu setengah meter Atau dua meter Kepada orang lain Kemudian kalau bisa Beraktifitas Yang terbuka Udara terbuka Jangan terlalu tertutup Kalau yang tertutup Kita tetap harus ada Jaga jarak gitu Kalau di ruang tertutup Dua meter Kemudian harus tetap Pake masker Kemana-mana Cuci tangan Dengan teratur Sering-sering Kalau bisa Jangan menyentuh mulut Mata hidung Sebelum tangannya bersih Bawa hand sanitizer Kemana-mana Semprot disinfectant spray Love it Balik lagi Nah itu harus Pokoknya jadi New normal kita New normal Lihat gak sih Video yang di Bangkok Itu yang di mall Di kantor Semua tuh nanti Setiap malam tuh Harus di disinfectant spray Maksudnya harus Tetap ada disinfectant Jadi semuanya tuh Harus jadi kayak new normal Bagi kita Kita harus berdamai Karena kita harus Jadi new normal lah Selama beberapa Ya kan katanya Sebentar lagi Mall-mall akan dibuka Di bulan Juni ya Insya Allah Nah itu menurut kalian Seperti apa tuh ya Maksudnya kan Ya Aku yakin sih Semua ibu-ibu Kangen ya Semua Kangen nongkrong Kangen duduk bareng Gitu Tapi itu gimana Nanti Ya Kalau tadi Mengerantuskan tadi Jadi gini Memang sekalian tadi Aku tadi menjawab juga Pertanyaannya Mbak Ola Tadi mengenai Ini nanti lama-lama Jadi kayak biasa aja gitu Kalau emang banyak orang Yang sakit gitu ya Itu kan mekanisme Yang orang sebut Heart immunity Itu sepertinya Belum semua orang setuju juga Karena Negara yang menerapkan Heart semacam itu Ternyata Masih memiliki Kematian tinggi kan Jadi kita belum tahu lah We don't know No one Bisa dibilang Kayak expert di corona sih Dalam hal ini Karena semuanya juga baru Yang kita bisa bilang Bahwa dengan pembatasan Jarak tadi Yang dibilang new normal itu Ternyata kita bisa Membuat ini Lebih lumayan Lebih mendingan Nah kalau misalnya Kita bilang new normal Tadi yang aku bilang New normal itu Mungkin kita bilang Standar baru kali ya Kadang-kadang orang Gak tahu new normal itu apaan Iya Iya dok Orang-orang yang jalan Mungkin gak tahu New normal Tapi kalau kita bilang Standar baru Kayak nih orang nih SOP barunya begini Orang yang normal baru Itu begini gitu Orang ya sekarang Begini jadinya Jadi bukan Kalau kita bilang Kadang-kadang new normal itu Gak semua orang mungkin Mengerti Ya kalau aku bilang Sih gitu ya Kalau yang tadi Katanya Mbak Olah bilang Berdamai dengan corona Ya Kita Menurutku sekarang Punya waktu Untuk bisa cooling down Dan bisa jadi lebih baik Be a better me After this Kayak Mbak Olah lah Bisa Bikin apa saja Yang bisa produktif Bisa bantu orang Bisa bantu keluarga di rumah Jadi ibu yang baik di rumah Itu aku bilang Kesempatan yang mungkin Kita gak dapat Kalau kita kemarin Masih berkecimpung Di dalam Kerjaan kita Kayak biasanya sih Jadi menurutku ini adalah Kesempatan justru Membuat kita jadi lebih baik Menurutku aku gitu Kalau setelah pandemi ini Ada orang yang masih Gak lebih baik lagi Itu salah dia sendiri Karena dia Makanya itu kita harus Interfeksi diri ya Maksudnya kan Dunia sekarang lagi Bumi Lagi Membersihkan diri Ya kan Kalau kita lihat langit Polusi udah berkurang Ya udah Kan mungkin Bumi butuh istirahat Biarlah bumi Beristirahat Mbak Olah Aku setuju loh tadi Sama Mbak Olah Ya Mbak Olah bilang Di luar negeri juga sama Banyak yang meninggal Banyak yang begini Dan mereka juga kan Panik juga kan Mereka beli-beli apa Barang mereka borong-borong juga Aku sempat bercanda Sama temanku Yang tinggal di luar negeri Aku bilang gini Aku optimis justru Berarti Indonesia ini Akan mampu menjadi Negara hebat Pastinya Mengalahkan mungkin Negara-negara Eropa Dan negara Amerika Karena aku bilang Mereka ternyata Gak pinter-pinter banget tuh Bodo juga Iya kan Jadi kita bisa Sebenarnya Sebenarnya Aku yakin Bahwa orang Indonesia Atau orang siapapun itu Kalau mereka memang Diasah ya Kepintaran itu Gak bisa diukur Dari dia orang mana Kadang-kadang kan Kita gak bisa tahu Dia siapa Apa Bukinya kita punya Bejabibi Almarhum Yang bisa Luar biasa Jadi Gak bisa kita lihat Orang luar negeri Itu lebih hebat Gak Semuanya sih Dari manusianya Dan emangiatnya Untuk Mesejahterakan Dunia lah Malah Indonesia Malah Indonesia punya kelebihan loh Bahwa dokter Eklis Dan dokter Sonia ya Indonesia ini kan Bisa dibilang ya Orang-orang Sangat memperhatikan Dan saling bantu Coba dari sejak awal pandemi muncul Berapa banyak orang yang bilang Ngumpul donasi Kumpul donasi Yang ngumpulin donasi Padahal karena dampak Bayangin nih kemarin Mereka mau kerja Mau bikin konser online Untuk mengumpulkan APD bagi pekerja medis Itu temenku Mesti isi semua Aku bilang lah Lu bukan Yang kagak dapet job sekarang Bukan lu lagi Yang kagak dapet duit Kok bisa-bisanya lu Masih mikirin Bikin donasi Buat kita gitu Gue yang gak terima Maksudnya gue gak Sanggup terima itu Maksudnya Ya gak bahwa Orang-orang Kerja di runihuburan Masih bikin kampanye Masih bikin gimana Caranya kita nyumbang beras Padahal mereka sendiri Gak dapet event Gak dapet job Gak dapet masukan Jadi aku bilang Orang Indonesia justru baik-baik Iya Itu yang aku bisa lihat Sekarang-sarang ini sih Iya alhamdulillah Makanya aku punya Sonia yang baik banget Kolaborasi langsung sama Wow Terima kasih Oke Bener-bener banget Iya, iya, iya Bener-bener banget ya hari ini Olah tubuhnya betah lama Soalnya ada cowok-cowok ganteng nih Di sini Dokter-dokter ganteng Thank you Makanya kalau misalnya Saya sama dokter-dokter kan Dokter memberikan kita Apa ya Ilmu Kita tuh butuh ilmu Butuh edukasi Makanya kalau misalnya Kita ngobrol Gini tak tokan Kan kita Maksudnya selain buat kita juga Yang nonton juga pasti Insya Allah Berguna Tambah Iya Bermanfaat Thank you banget Oke Thank you Thank you Thank you semua teman-teman Stay healthy Dokter LK Dr. Vito Nanti aku WAWA Kalau perlu apa-apa ya Sip Oke Thank you Thank you ya Thank you ya Semuanya Bye 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 Bye